Buat kalian para pelajar atau para orang tua yang ingin cari laptop untuk anak sekolah atau mungkin baru dapet THR banyak pengen beliin laptop buat anaknya Nah video ini pasti cocok banget buat kalian karena ada rekomendasi laptop murah yang sangat murah yang cocok buat untuk sekolah Langsung aja kita bahas and let's check it out Perlu diingat laptop untuk penggunaan anak sekolah memang tidak perlu laptop dengan spesifikasi yang tinggi banget dengan harga yang mahal banget karena biasanya pun para siswa punya budget yang terbatas Jadi kami rasa laptop dengan 5 jutaan pun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut kayak yang ringan-ringan, office, browsing, dan semacamnya asalkan tepat memilih tipe laptopnya karena memang kadang-kadang dengan budget seperti itu pilihan laptop yang ada itu agak jarang atau mungkin kurang sesuai dengan ekspektasinya yang namanya juga harganya murah tapi jangan salah kalau kalian bisa jeli kalau kalian jeli kalian masih bisa dapet spek yang menarik untuk harga 5 jutaan dan kali ini kami coba pilihkan laptop 5 jutaan yang punya fitur-fitur menarik di kisaran harga tersebut tapi bukan fitur aja juga tentunya dengan performa mungkin yang cukup memumpuni untuk kegiatan yang kalian butuhkan yang pertama yaitu ada Acer Aspire 3 A314-22A667 laptop pertama yang masuk ke daftar kami adalah laptop Acer Aspire 3 ini karena kami pilih karena dia punya 3 varian nah punya banyak varian seperti ini menawarkan spesifikasi yang beda-beda jadi pastikan kalian jeli untuk memilihnya dulu dan menurut kami inilah SKU yang paling menarik dari seri Aspire 3 lainnya dibanderol dengan harga 5 juta 399 ribu rupiah laptop ini punya fitur-fitur keren layaknya laptop mahal sebut saja memiliki layar 14 inch yang gak cuma punya Full HD tapi juga dia menggunakan panel IPS jarang-jarang banget nih di harga segitu layarnya punya aspek yang mantep dengan menggunakan panel IPS menariknya lagi desainnya juga berkelas tampilannya polos dengan warna hitam membuatnya kelihatan gak murahan dan yang gak kalah menarik hintnya bisa ditekuk atau bisa dibuka sampai 180 derajat mirip laptop bisnis udah gitu kan biasanya laptop 5 jutaan punya RAM atau storage yang disolder atau mungkin storagenya terbatas banget tapi tenang aja khusus laptop ini semuanya gak berlaku karena yang pertama RAMnya merupakan RAM SODIMM yang bisa diganti walaupun jumlahnya cuma 1 jadi kalian bisa ganti RAM yang sudah ada dengan RAM berkapasitas yang lebih besar lagi ini jelas lebih baik dibandingkan RAM yang disolder yang gak bisa diupgrade sama sekali begitu juga dengan storagenya Acer masih memberikan satu ruang kosong untuk SSD atau HDD SATA Acer juga menyertakan bracket pada paket pembelian laptop ini jadi cukup memudahkan kalian jika kalian ingin mengupgrade storage-nya oh iya untuk spesifikasi lainnya laptop ini menggunakan prosesor entry level dari AMD yaitu AMD Athlon 3020e menggunakan RAM 4GB DDR4 dengan frekuensi 2400MHz dan GPU-nya hanya onboard Radeon RX Vega kapasitas baterainya emang gak besar cuma 37Wh tapi tentunya jika disesuaikan dengan spesifikasi yang rendah daya harusnya daya tahannya akan tetap lebih lama daripada laptop-laptop biasa untuk paket penjualannya gak ketinggalan disertakan OS terbaru yaitu Windows 11 dan juga Microsoft Office Home and Student 2019 yang sudah diinstal dan yang bisa dipakai seumur hidup begitu nah sekarang kita pindah ke seri yang keduanya pilihan laptop 5 jutaan berikutnya jatuh pada Lenovo Ideapad Slim 3 seri lengkapnya bernama Lenovo Ideapad Slim 3 14AD-A05 secara spesifikasi prosesornya sama dengan SR-Aspire 3 yaitu AMD 3020e untuk kapasitas RAM-nya juga hanya 4GB standar lah buat laptop harga 5 jutaan Lenovo juga memberikan opsi upgrade untuk laptop ini yaitu 1 buah slot RAM 1 slot RAM yang bisa kalian pakai untuk upgrade RAM kalian sementara RAM 4GB bawaannya sendiri merupakan RAM on board yang sudah tertanam di motherboard jadi kalau mau upgrade RAM kalian tinggal tambahin di slot kosong tadi biar RAM kalian bisa jalan di konfigurasi dual channel menjadi 8GB mungkin atau menjadi 4 tambah 16 20GB dual channel gitu storage-nya juga udah nggak pakai HDD lagi tapi udah pakai SSD M.2 NVMe kapasitasnya 256GB Lenovo sebenarnya juga kasih update storage tapi sayangnya belum disediakan bracket seperti SR-Aspire A314 sebelumnya jadi ya otomatis kalian mesti beli bracket-nya sendiri kalau mau nambah HDD atau SSD SATA nah untuk belinya kalian bisa beli ke Lenovo-nya langsung kalau mereka menyediakan yang nggak disayangkan adalah layarnya hanya beresolusi HD 1366 x 768 pixel tapi sebenarnya masih ada di tingkat wajar banget sih mengingat harga yang ditehorkan meskipun panel NTN layarnya ini udah dilengkapi dengan lapisan anti-glare jadi pas ada pantulan cahaya lampu atau pas dipakai di outdoor nggak bakal bikin ganggu pandangan kalian ke laptop ini kapasitas baterainya sekarang kapasitas baterainya 35W yang lagi-lagi udah cukup untuk laptop yang pakai prosesor rendah daya dan yang jadi ciri khas Lenovo adalah adanya privacy shutter yang berguna untuk melindungi webcam switch yang terletak di sisi webcam ini bisa digeser untuk menutup lensa webcamnya cocok banget buat kalian yang sering nge-zoom atau meeting online yang terkadang lupa untuk matiin webcam dibanderol dengan kisaran harga 5 jutaan lebih sedikit laptop ini sudah dilengkapi Windows 11 Home and Office Home and Student 2019 terbaru mantap banget kalau soal bonus kayaknya laptop murah sekarang udah pakai OHS 2019 semua oke sekarang move ke ASUS BR110KFA BP0410T laptop berikutnya ini datang dari ASUS karena ASUS emang punya lini laptop yang cukup lengkap mulai dari yang paling mahal sampai kelas Sultan nah di tentang harga 5 jutaan seri yang menarik adalah di ASUS BR1100FKA ini karena ini merupakan laptop convertible atau juga sering disebut dengan laptop 2 in 1 jadi selain sebagai tablet hinge-nya ini bisa dilipat sampai 360 derajat yang bikin laptop ini bisa berubah menjadi fungsi komputer atau tablet ASUS juga mengklaim kalau hinge-nya juga bertahan dapat bertahan hingga 30 ribu kali buka tutup hinge nah kalau kalian mau mencoba langsung aja komen di bawah dan mungkin bisa belikan satu buah laptop ini kalian coba tuh sampai 30 ribu kali kali bisa bantu tes 30 ribu kali ini seperti apa selain itu hinge-nya juga bisa bikin laptop dapat digunakan dalam mode lainnya yaitu ten dan stand sebagai laptop 2 in 1 yang bisa jadi tablet layarnya ini menggunakan panel IPS yang touchscreen tentunya ukurannya 11,6 inch dan punya resolusi 1366x768 pixel layarnya ini dilapisi dengan glossy yang bikin layarnya ini nyaman banget saat disentuh nah feel-nya sendiri licin dan tidak kesat sekarang kita pindah ke area-area tombol posisi tombol power dan volumenya tidak dibuat menyatu dengan tombol keyboardnya tapi peletakannya ada di samping laptop yang membuat lebih mudah dijangkau saat difungsikan sebagai tablet karena layarnya kecil maka dimensinya pun jadi ringkas bobotnya juga ringan hanya sekitar 1,28 kg saja jadi enak banget dibawa ke sekolah atau les atau ke... mungkin lagi tugas-tugas ke kantor kok ke kantor? anak sekolah bisa tugas dimana ya? Starbuck Starbuck iih di cafe di cafe beli es teh atau beli kopi satu kerjanya sampai malam gitu nah menariknya lagi bodinya udah military grade jadi meski kecil laptopnya punya daya tahan lebih kuat dan lebih lama berkat sertifikasi military grade tersebut untuk prosesornya sendiri menggunakan Intel Celeron N4500 dengan kecepatan up to 2,8 GHz punya 2 core dan 2 thread cukuplah untuk kebutuhan pelajar yang sering menjalankan aplikasi ringan RAM-nya punya kapasitas 4 GB on board dan tidak bisa di upgrade sama sekali dan yang berbeda storage-nya menggunakan IMMC dengan kapasitas 128 GB asingnya lagi Asus memberikan satu slot kosong SSD M.2 MVN-E PCI 3.04 time jadi kalau kalian merasa storage di laptop ini kurang kalian bisa menambahkan SSD tambahan nah untuk urusan baterai baterainya punya kapasitas 42Wh memang agak lebih tinggi daripada laptop-laptop yang sebelumnya yang terhitung cukup besar di kelasnya apalagi dengan prosesor rendah daya baterainya bisa bertahan cukup lama untuk harganya ada di kisaran 5.400.000 atau sekitar 5,5 jutaan ini sudah termasuk lisensi Windows 10 dan 1 bulan free Microsoft Office 365 jadi belum ada OHS dan belum Microsoft Windows 11 sekarang pindah ke Asus VivoBook satu lagi nih laptop murah dari Asus di harga 5 jutaan kali ini pilihan kami jatuh ke Asus VivoBook E410MA pertama karena dari sisi tampilannya laptop ini gak kalah sama seri VivoBook lainnya yang kelihatan minimalis tipis dan keren modern gitu selain itu covernya juga punya motif menarik berupa simbol-simbol huruf kanji kayak yang ada di film Matrix Keanu Reeves motif hurufnya dibikin random dan pas di tengah ada tertulis Asus jadi aura kerennya masih dapet banget di laptop ini lanjut poin kedua yang bikin laptop ini kelihatan mahal adalah hinge-nya hinge-nya bisa dibuka mentok sampai 180 derajat biasanya hinge model seperti ini nih ada di laptop Asus seri ZenBook yang menyasar segmen kelas menengah ke atas selain itu hal lain yang bikin kita ngirain adalah laptop mahal adalah touchpadnya yang bisa difungsikan sebagai number pad yang lagi-lagi fitur ini biasanya juga ada di seri ZenBooknya Asus untuk soal keyboard keyboardnya juga udah dikasih backlit sehingga jadi kelihatan makin keren tentunya laptop ini menggunakan prosesor entry level sekelas dengan laptop sebelumnya yaitu Intel Celeron N4020 untuk RAM-nya onboard dengan kapasitas 4GB DDR4 kalau GPU-nya ya udah jelas lah pake Intel UHD Graphic dan storage-nya tentunya udah pake SSD jadi udah jarang banget sekarang laptop murah pake hard disk yang menggunakan interface SATA yang performanya lebih mending banget jauh dibandingkan hard disk dalam hal kecepatan read and write-nya seperti kebanyakan laptop entry level lainnya layarnya memiliki dimensi 14 inch yang masih pake panel TN beresolusi 1366 x 768 agak disayangkan tapi semestinya bisa dimaklumi sih demi menekan harga laptop yang lebih murah dan bisa dipakai oleh anak-anak sekolah laptop ini menggunakan baterai dengan kapasitas 42Wh yang bisa bertahan sampai belasan jam mantep banget gak tuh jarang-jarang ada laptop murah yang bisa bertahan sampai belasan jam untuk harganya kita ngomong SKU yang kami bahas disini ada di harga 5.599.000 rupiah yang udah termasuk office home and student 2019 kalau dirasa masih agak kemahalan asus juga kasih pilihan laptop ini dengan versi tanpa lisensi office dengan harga 4.699.000 rupiah yang berikutnya ada HP 14s nah yang kelima ini adalah laptop 5 jutaan keluaran HP yang punya tampilan bener-bener premium dan minimalis saat pertama kali lihat laptop ini terlihat desain covernya yang stylish dengan logo HP yang ada di tengah cover laptopnya di sisi dalam terlihat keyboardnya yang dibumbui dengan lampu backlit berwarna putih yang membuat laptop ini cantik banget dari sisi desain spesifikasi utamanya menggunakan prosesor keluaran AMD yaitu AMD Athlon 3050U plus dipadukan juga dengan GPU Radeon Vega yang memilih Core Clock 1100MHz selain itu laptop ini juga didukung RAM SODI 4GB DDR4 2400MHz serta storage yang pastinya sudah SSD dari Intel berkapasitas 512GB dengan kecepatan sekitar 1700an MB per second cuman 5 jutaan dikasih SSD NVMe Gentry berkapasitas luas lagi gokil gak ini laptop buat urusan game berkat adanya GPU Radeon Vega laptop ini tentunya sudah bisa kalian lakukan atau kalian gunakan untuk bermain game kompetitif macam seperti Dota atau CSGO laptop ini sendiri punya harga di angka 5.099.000 rupiah saja kisarannya nanti kalau misalnya harganya kena goreng atau harganya bisa berubah mahal gitu kan ya maaf karena untuk laptop murah sendiri kadang harganya ini kadang normal kadang gak waras dengan harga seperti itu harusnya udah worth it banget sebenarnya dengan harga 5.100.000 worth it banget kalau kalian beli laptop ini dan gak lupa juga di paket pembeliannya HP itu sudah memberikan Windows 11 home yang sudah di install di laptopnya jadi kalian udah siap buat kerja atau buat nugas atau membuat apapun laptop ini gitu nah sekarang kita pindah ke laptop yang Asus lagi dan ini yang terakhir yang terakhir buat kalian yang nyari opsi agak beda bisa nyobain Chromebook Asus Chromebook Flip C214 ini pakai prosesor Intel Celeron N4020 prosesornya ditandem dengan GPU Intel UHD grafik dan RAM nya 4GB LP DDR4 kombinasi tersebut membuat laptop ini sudah sangat memumpuni untuk laptop jenis Chromebook layarnya sendiri sudah touchscreen dengan panel IPS level yang memiliki resolusi HD untuk ukurannya sendiri 11,6 inch dengan bezel yang agak tebal di seluruh sisinya tampilannya tajam punya viewing angle luas sudah mendukung multi touch juga serta lapisan layarnya ini agak licin yang bikin nyaman saat disentuh Asus membuat Chromebook ini tahan banting disebutkan bahwa Chromebook ini telah melewati pengujian ketahanan beban hingga 30kg serta telah melewati drop test juga berketinggian 1,2 meter jadi pernah dites dijatuhkan dari 1,2 meter dimana itu layaknya ukuran meja aja tinggi meja 1,2 meter jadi cocok banget buat kalian yang agak ceroboh yang sering banting laptop dari atas meja mungkin selain itu juga laptop ini juga telah lulus uji ketahanan engsel dan port hingga ribuan kali memang belum spesifik ribuan kalinya berapa 30 ribu kali atau gimana kayak tadi karena bisa digunakan layaknya tablet hinge-nya bisa dilipat sampai 360 derajat hinge-nya ini juga bisa membuat diposisikan ke mode 10 atau mode stand keyboard-nya berjenis TKL atau 10 keyless dengan tambahan shortcut khas Chromebook saat ditekan tombolnya silent jadi gak bikin berisik saat mengetik malem-malem touchpad-nya juga minimalis tanpa ada dedicated button untuk tombol power dan volume terletak di posisi kanan laptop jadi harusnya bisa memudahkan kalian sebagai pengguna saat dioperasikan dalam mode 10 atau mode tablet dan disebelahnya masih ada 1 port USB type C sementara sisi kiri ada USB type C micro SD slot dan USB type E untuk menunjang kebutuhan penggunanya Chromebook ini punya kapasitas baterai 50Wh yang diklaim bisa bertahan sampai 11 jam chargernya berukuran kecil sehingga membuatnya makin ringkas saat dibawa berpergian karena Chromebook lebih banyak memanfaatkan layanan cloud storage atau cloud service Asus hanya memberikan Chromebook ini dengan storage EMC berukuran 32GB bukan tanpa alasan selain lebih banyak memanfaatkan cloud storage sebagian besar aplikasi Chromebook juga memiliki ukuran yang tidak besar ya mirip kayak smartphone jadi gak terlalu masalah harusnya mantapnya lagi Asus Chromebook Flip C214 ini dijual dengan harga di bawah 5 juta rupiah tepatnya 4 juta 650 ribu rupiah dimana sangat murah banget di kelasnya boleh lah jadi salah satu laptop pilihan kalian buat kalian yang pengen cari laptop yang murah-murah tapi tepat guna untuk sekolah untuk memang untuk kerja bukan untuk game nah itu dia tadi rekomendasi laptop 5 jutaan menjelang lebaran 2022 jadi mungkin buat kalian yang orang tuanya yang udah punya THR atau buat kalian yang udah dapet THR dari paman kalian dari keluarga kalian mungkin kalian mau beli laptop mungkin list ini bisa membantu kalian dengan harga 5 jutaan yang pasti jangan punya ekspektasi terlalu tinggi untuk jalanin aplikasi yang berat-berat kayak ngerender atau main game kompetitif mungkin Dota 2 atau Valorant gitu mau main dengan nyaman apalagi di Chromebook kalian jangan berespektasi seperti itu dengan budget 5 jutaan kalau misalnya kalian emang untuk kerja 5 jutaan budget untuk kerja oke masih banyak banget pilihannya nah gimana menurut kalian apakah kalian punya rekomendasi lainnya mungkin kalian bisa komentar aja di bawah mungkin kita bisa berdiskusi di bawah apakah list-list dari kalian dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk doang untuk semangat kami dan jangan lupa juga kunjungin pepchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT juga online square dan discord server kami follow social media kami yang ada di kolom deskripsi gue Rodi udah kayak orang gila disini dan Aldi sang homo kita disini bye bye guys